Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Heru Mahmudi, Kepala Desa Tambak Rejo Kerembung Sidoarjo Saya membawai 12 RW 24 RT yang ada di desa kami Desa kami termasuk zona merah di Kabupaten Sidoarjo Dan terluas di Kabupaten Sidoarjo ke-2 Dan oleh karena itu kami mempunyai visi dan misi Yang pertama kita ingin menjejahterakan masyarakat Untuk melakukan pembangunan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat secara luas Kemudian kita bisa mengkolaborasikan program pemerintah Dengan yang ada di desa Misalnya apabila di desa kami Perlu masih banyak sumbangsi Dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Karena di desa kami Banyak potensi-potensi yang bisa digali Dan bisa dikembangkan Perekonomiannya Dan bisa meningkatkan Ekonomi Dan bisa mengangkat kemiskinan Kita bisa mengurangi rasa kemiskinan di wilayah kita Oleh karena itu Di desa kami ini potensinya ada home industry Ada industri rumahan Ada para petani Sayur Untuk industri rumahan ada industri sepatu Perlu adanya bantuan Untuk permodalan Selama ini masih kecil Dan ingin dikembangkan Kami pun desa sebagai Pemerintah desa Ingin mengangkat derajat Dan meningkatkan potensi Untuk sepatu kulit Yang selama ini Hanya Kecil produksinya Karena terbentur oleh Dana Oleh yang kedua Karena kami ada Potensi yaitu industri rumahan Yang paling banyak Di masyarakat Itu adalah industri rumahan Yaitu Ada Kul Satik kul Itu Dan Sudah di Produksi Dan dipasarkan Ke wilayah-wilayah lain Yang ada di wilayah Sidoarjo Dan sekitarnya Oleh karena itu Mereka-mereka Ingin Meningkatkan produktivitasnya Sehingga Kami sebagai pemerintah desa Berkeinginan untuk meningkatkan itu Yang kedua kita Masih banyak para petani Karena banyak Di desa kami ini adalah Petani Dan disana banyak Petani sayur Dia akan menanam Dan langsung dijual ke pasar Oleh karena itu Untuk meningkatkan itu Modal-modal Kita Diharapkan oleh petani Untuk bisa Menopang Permodalan itu Oleh karena itu Dengan adanya program Kotaku ini Program kita Yang kita inginkan Yang kita harapkan Merupakan program yang Diprioritaskan oleh Pemerintah pusat Dan kita berkonsentrasi Kepada Peningkatan Perekonomian Dan kita Bersihkan kekumuan Di wilayah kami Dengan adanya Perekonomian yang naik Otomatis kekumuan Akan teratasi Dengan sendirinya Oleh karena itu Kami harapkan Bantuan Dari Bank dunia Sehingga Kami bisa Menambah Permodalan Para petani Para tengkulak Para Pedagang sayur Para home industry Harapan kami Sangat kami harapkan Seperti Beberapa Tahun yang lalu Tapi selama ini Bank dunia Masih belum Mengucurkan kembali Dananya Untuk meningkatkan Perekonomian Oleh karena itu Harapan saya Sangat kami harapkan Segera turun Dan kami bisa Segera menyalurkan Bisa langsung Meningkatkan Perekonomian Dan kesejahteraan Masyarakat Yang ada Sejauh lama ini Itu harapan kami Dan Terima kasih Saya Sebagai Pemerintah desa Heru Mahmudi Pemerintah desa Tambakreja Kecamatan Kerembung Kabupaten Sidoarja Bravo PBDI Bravo Tambakreja Pemerintah desa Pemerintah desa Pemerintah desa Pemerintah desa Untuk mencapai Pemerintah desa Pemerintah desa Sesuai amanah Undang-undang kita Dan disipat Pemerintah desa Setiap wangga negara Berhak hidup sehat Pemerintah desa Pemerintah desa Pemerintah desa Pemerintah desa Pemerintah desa Untuk peranganan Dulu Ayo bangun Kota kita bersama Hukum bandar Sebagai nakodanya Simpin kolaborasi Semua pihak Kota-kota yang kurni berkelanjutan Program kotaku adalah program kita Untuk mencapai kota tanpa kumuh Sesuai amanah undang-undang dan ikan Dan misi pembangunan bangsa Setiap warga negara berhati pun sehat Jika di penguriman yang bayang Hari benar-benar sama dengan perang masing-masing Untuk mencapai kota tanpa kumuh Ayo bangun kota kita bersama Kumpul Pemda sebagai nangkodanya Mimpi kolaborasi semua pihak Kota-kala yang kurni berkelanjutan Kota-kala yang kurni berkelanjutan Di pembangunan bangsa Setiap warga negara berhati pun sehat Jika di penguriman yang bayang Hari benar-benar sama dengan perang masing-masing Untuk menangkan semua Ayo bangun kota kita bersama Kumpul Pemda sebagai nangkodanya Mimpi kolaborasi semua pihak Kota-kala yang kurni berkelanjutan Kota-kala yang kurni berkelanjutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Cak Paidi, Koordinator LKM Tambarjo Berbakat Desa Tambarjo, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sudarjo LKM adalah lembaga kesuadayaan masyarakat yang lahir Dari program PMPN Mandiri Perkotaan Sekarang menjadi program kotaku LKM terbentuk pada tahun 2009 Dan berjalan sampai saat ini Sedangkan peran serta LKM Tambarjo Berbakat Sangatlah mendukung untuk membantu Merencanakan pembangunan desa Melalui partisipasi masyarakat Yang berkolaborasi dengan pemerintahan desa LKM Tambarjo Berbakat Sangat mengharapkan program kotaku ini untuk ke depan Karena program kotaku ini sebagai contoh Semua masyarakat desa Tambarjo Baik keterangparesiannya Baik keterbukaannya terhadap masyarakat desa Tambarjo Dan bisa sebagai contoh Untuk seluruh rakyat Indonesia Dan ke depan program ini terus berlanjut Dan diterima oleh masyarakat desa kami Dan dari pemerintahan pusat Kami mengharap untuk pengambil kebijakan Memberikan dana BDI kepada desa kami Demikianlah yang bisa kita sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Kami selaku koordinator LKM Tambarjo Berbakat Bersama teman-teman anggota LKM Tambarjo Berbakat Mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami selamat menikmati 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 Kami selamat menikmati